Intro Tapi ada juga yang ingin lebih dari itu ya dan ini mungkin lebih banyak, apalagi di zaman sekarang kita jumpai orang-orang yang rela mengorbankan segaranya demi segepok uap di arena memperebutkan harta warisan dengan cara apa pun dengan cara menikmuk memasukkan pandan tangan, memasukkan ini dan itu bahkan dia memutus dari siraturati demi apa mengedepankan harta bahkan juga ada yang rela menjual akidahnya murta akibat orang kemiskinan yang diderita dia rela menjual akidahnya murta demi harta ada juga orang-orang yang yang murtul yang dulunya menuntut Allah berhijab dengan hijab yang syari menuntut keelakan tubuhnya kecantikan wajahnya tapi dia tanggalkan itu semua demi harta dunia inilah yang disimpan dengan buddha yang kata Nabi SAW yang disimpan dengan kecelakaan orang yang diperlukan balik dengan dina matawak dirha matawak ini kekayaan semua harta pakaian dia bermega-mega dengan pakaiannya berlewat-lewat dan berubah dengan pakaian maaf maaf karena dia diperlihatkan dia tidak diperlihatkan dia senang dia merasa dimuliakan oleh Allah dan kalau dia tidak diperlihatkan dia marah dia futuh dia meninggalkan agamanya itu adalah orang yang diperlukan oleh harta ini penaksiran yang pertama bahwa manusia itu pada dasarnya sangat cinta kepada harta ya terutama orang-orang kafir kata Indonesia kalau ini makiyah maka adalah orang-orang kafir tapi yang memang pendapat manusia secara umum demikian sifatnya cinta kepada harta hanya saja orang-orang yang diberikan hidayah taufiq oleh Allah kecintaan dia dia terhadap harta tidak menalaikannya dari zikr Allah dari ibadah kepada Allah ini adalah orang-orang yang diperlihatkan